DATA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOLAKA UTARA KERUGIAN AKIBAT BENCANA BANJIR BANDANG DI KOLAKA UTARA MENCAPAI 6,5 MILIAR RUPIA KERUGIAN INI DIIMPUT DARI 14 DESA DI 3 KECAMATAN YANG TERDAMPAK YAKNI KECAMATAN LASUSUA, LAMBAI, DAN WAWO Kerugian ini belum mencakup kerusukan infrastruktur Hanya per kepala keluarga dan bangunan fasilitas umum Seperti kantor desa, sekolah, dan rumah ibadah Ada pun data warga terdampak banjir bandang 1.009 kepala keluarga yang mencakup 3.814 jiwa Rumah terdampak dengan rincian hanyut 3 unit Rusak berat 4 unit dan rumah terendam dengan jenis kerusakan ringan 1.040 unit Jumlah jiwa 3.379 Jadi sudah terhitung dengan infrastrukturnya? Untuk sementara waktu itu belum termasuk infrastruktur Seperti beberapa jembatan yang abukmennya rusak Dan ada satu jembatan yang para yang tidak bisa menghubungkan antara dua desa Untuk desa yang paling banyak kerugiannya itu di desa mana bu? Kerugiannya yaitu desa Batu Ganda Kematan Loh Susu Totalnya di situ di Batu Ganda berapa? Batu Ganda itu 800 juta, 805 juta Melihat kondisi saat ini rencananya tanggap darurat banjir bandang di Kolaka Utara Akan diperpanjang sampai 7 hari ke depan Dari Guru melaporkan dari Kolaka Utara